Wow jadi di dalamnya itu Allahu Akbar Halo 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 kemungkinan di sini katanya di sini atau di sekitar sini gantung dirinya asik itu nggak boleh nyebut asik di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi bareng Deni disini jadi di video kali ini mungkin agak sedikit horor-hororan lagi nih teman-teman mungkin Deni juga mau coba explore kesini karena ini tuh di depan ada sebuah bangunan yang dulunya itu dibakai sebuah apa ya kantor TKI kantor TKI pemberangkatan gitu cuy cuma nggak tahu deh ini lokasinya Bogor mana pada intinya nanti kita seperti biasa kepo-kepo ke maksudnya ke Marcel oh itu mobilnya tuh mobil Marcel cuy bang Marcel udah datang ya gitulah pokoknya Deni mau ngajakin seru-seruan kira-kira seorang bang Marcel itu mau nggak sih seru-seruan gitu ya salam Oke guys jadi berhubung di sini ada bang Marcel atau pesulap merah dia pakai jas merah udah selesai itu jasnya ya kan Deni bikinin jalangkung jasnya juga warna merah nggak tahu deh nanti bang Marcelnya maksudnya mau nggak ya kita kasih tantangan begini eh jalangkungnya modelnya begini cuy waduh nah ini Bang Marcel nih Bang ini udah samaan jalangkung warnanya jelangkung merah namanya Udin iya nama panjang apa Udin sedunia samsu kreteknya tapi nggak ada DINnya hahaha ya salam kalau merah gini nggak boleh drama ya DIN ya nggak boleh itu keren banget jalangkungnya cuy bang gue mau explore ke dalam kira-kira aman nggak aman aman ya aman oke 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 teman-teman kita mau kesana explore ke dalam oke teman-teman jadi tadi teman-teman semua Bang Marcel Bang bro semua di depan ya dan Deni pengen cobain ngerasain dimana di rumah ini tuh katanya sering sekali terlihat sama kuntilanak merah cuy tapi nggak tahu deh namanya eh kok jalannya salah hahaha nah ini aja kita lihatin ah ntar dulu cuy oke jadi rumah ini bekas kantor TKW gitu dan konon katanya sih sering banget terlihat sama yang tidak terlihat cuy jadi sekelilingnya seperti ini tadi teman-teman sudah pada konten cuma Dini penasaran aja gitu sama yang begitu sama yang begini iya wow salam juga ya salam Waalaikum Waalaikumussalam wow jadi di dalamnya itu Allahu Akbar halo 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 Allahu Akbar hahaha ini lah lah kok Bang Marcel disini tadi bukannya di depan apaan tuh? apaan tuh? apaan tuh? iya ternyata kaget Bang ada suara ketawa kan apalagi disini mitosnya ada kuntilanak merah gitu anjir gue adanya pesulam merah hahaha iya 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 aduh 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 ini apa ngonten ini? ngonten Bang gue liatnya mau explore oh tadi Bang Marcel di depan kenapa sekarang di dalam ya teman-teman? iya teleport gue teleport karena gue kan suka tempat-tempat tunyi betul waduh bener-bener tersulap ini hahaha bang apa? tadi Bang Marcel udah sempet bikin video sama Bang Brew ya? iya disini betul dan pengen tau nih apa reaksi Bang Marcel ketika memasuki rumah yang mungkin lama sekali tidak pernah dimasuki orang seperti ini gitu sebenarnya sayang-sayang sih sebenarnya ini tanahnya luas banget wih bayangin nih guys ini dulu tanah nih beli mungkin harganya murah sekarang udah mahal banget ini pasti harganya iya betul investasi ini hahaha sebenarnya wah kalo direnovasi jadiin kos-kosan wuh laku ini banyak untungnya nih iya iya sayang banget ini gak dirawat rumah mewah gini iya teman-teman jadi Bang Marcel ini teman-teman tadi udah bikin konten disini sama Bang Brew dan sudah merasakan langsung dimana oho uji-nyali yoo yoo yuk yoo yoo yooo yoo 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 gak boleh nyebut asih gak sebut asih asih main yuk sebetulnya ada yang nyebut ayo anjir kita kejar langsung beneran kalau ada yang nyebut beneran tapi gak ada oke kalian nanti bisa tonton di channelnya bang brew dan bang marcel banyak edukasi yang kita lontarkan keluarkan disini nih bahas-bahas emat kayak gini ngomong-ngomong edukasi nih bang belum lama nih waktu saya sering explore-exploran gitu pernah nemuin salah satu kreator mungkin itu live streaming atau mungkin di youtube atau dimana gitu ya pernah nemu gimmick pocongnya tuh oh cosplay pocongnya iya betul gitu tapi penonton-penonton yang gitu kan konyol-konyol banget terutama yang jauh-jauh dari jakarta ya ini belagu banget terutama fans-fansnya nih sumpah datengin ini kalo berani datengin ini kalo berani itu pembuktian hantunya asli atau palsu kagak dikongkosin masalahnya anjir dan hasilnya gua udah tau banget bang hasil akhirnya pasti mereka bakal bilang kan di deskripsi kita udah kita tulisin hanya sekedar hiburan nah betul guys nih gua kasih tau ya semua channel youtube yang nulisin hanya sekedar hiburan di videonya itu hiburan yang dimaksud adalah bohongan maksudnya hanya sekedar bohongan doang tontonan doang ini settingan doang gitu konyol banget kalo udah ketauan kayak gitu kan ga mau disorot kamera juga mereka iya iya yang konyol sebenern penontonnya bang penontonnya ya? pada percaya gitu kalo yang punya channel emang ga berani nyenggol penontonnya ini yang konyol-konyol banget bener, kadang-kadang gua pengen gua pernah ngantangin orang saking emosi bang gua tantangin bang nih penonton ini datangin ini kalo berani datangin untuk pembuktian dia hantunya asli gua nyampe tantangin yaudah datangin ini bareng lu ya kita ini nih kalo misalkan asli terbukti hantu beneran yang tayang dan itu ga bisa dijelaskan secara nalar gua kasih nih misalkan berapapun yang lu mau kalo misalkan ini terbukti trik atau bohongan doang lu ngasih gua minimal 50 juta gua gituin kayak taruhan gitu sampe tapi ya ngomong doang oh gitu ya kebanyakan ngomong doang gitu ya iya ujung-ujungnya gini iya tapi kan taruhan ga boleh eh iya ah alesan aja hahaha kalo tau lu mah pembuktian aja udah betul dan yang kita tau sosok bang Marcel ini teman-teman sosok edukasi yang mungkin membuat pintar seluruh Indonesia pada saat itu gua seneng banget demen banget bang liat lu di youtube ya dan sekarang ada di depan kita teman-teman seneng banget bisa liat nyari kentil anak merah ketemu slobnya hahaha iya aduh sama tadi juga nyari kentil anak merah tapi ga ketemu kita ngerayu ngerayu banget di channel gua dan bang Marcel maksudnya kita kan di Indonesia bener-bener maksudnya untuk mistisnya itu masih kental gitu ya masih kental banget untuk bang Marcel sendiri kayaknya di Indonesia percaya ga sih kalo misalnya sempet dengerkan ya banyak orang yang mungkin saya baru saja melihat pocong nih baru saja melihat ini percaya ga sih pak? kalo di Indonesia ya percaya itu halusinasi halusinasi betul karena kalo kalo dia ke Cina orang-orang Cina tuh vampir kalo orang barat Dracula Lucifer iya kan gitu-gitu ga ada pocong di barat tidak ada di Cina pocong ga ada itu pocong tuh lokal lah hantu lokal Indonesia punya itu Indonesia punya halusinasinya ya jadi tergantung negaranya halusinasi berarti tergantung halusinasinya gitu ya halusinasi setiap masyarakatnya gitu kan pocong kan karena mayoritas di Indonesia muslim betul ketika meninggal dipocongin kalo di barat Dracula karena ketika meninggal ditaruh peti dipakein jas di kuburnya terus kalo di Cina vampir karena ketika meninggal dipakein peti terus ditempelin itu kan berbalik mereka iya betul kalo doanya kecabut ceritanya seolah-olah belum didoain dia jadi nonton untuk didoain nah itu cerita di setiap negara beda-beda halusinasinya beda ini yang kita demen teman-teman iya jawaban langsung dari bang Marcel begitu yuk karena jin ga pernah bisa kita lihat beda alam sekalinya pun bisa kita lihat dia berubah wujud dari jadi sesuatu oh gitu iya kayak jadi binatang kan kalo di ajaran agama Islam bisa jin berubah jadi binatang tapi binatangnya tetep kita bunuh jadi jinnya ada kemungkinan kita bunuh bisa oh gitu iya tapi kan kita ga tau nih mana hewan yang beneran mana hewan yang jelmaan kan ya itu kita makanya ga bisa ngeliat jin manusia sebenernya dan di indonesia bukannya rame viral-viral doang ya lama juga tuh maksudnya berita-berita babi ngepet menurut bang Marcel gimana nih babi ngepet itu kan film guys aslinya itu aslinya film masjir iya anehnya dipercaya kayak contohnya pocong mumun juga film itu film tapi dipercaya itu beneran ada pocong mumun susana dulu yang ketawa kuntilanak itu awal mulanya film susana kuntawa yang hi hi gitu sekarang ada musang suaranya sama persis dianggapnya ketawa kuntilanak juga awal itu kuntilanak tuh sebelum ada film susana muncul gini doang ya bang gitu doang ya ga ada suaranya ga ada suara paling nangis suara ketawa kuntilanak pertama kali itu di film susana yang selama ini kamu kenal tuh yang hi 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 iya bener bener iya dan itu suara musang juga begitu mirip mirip ya jadi di hutan kalo ada musang bunyi dianggap ikut tilana ketawa oke kacau emang oke dan bang marcel untuk bang marcel sendiri yang kita kenal gitu kan ya maksudnya sebagai pesulap lah ya iya kalo denger maksudnya ada yang seperti apa ya kostumnya itu itu ala-ala spiritual gitu oh spiritilil sih gue nyanyi hahaha ini udah dihaluskan kalo iya gue ganti oh kan jadi gaenak iya iya bener bener spiritilil ini mana-mana ini kostumnya berkeduk agama biasanya tapi kontennya settingan semua betul terus ketika udah kepojok boongan ujung-ujungnya bilang ya kan konten saya hanya sekedar hiburan hiburan ini maksudnya itu boongan doang guys acting doang maksudnya gitu cuma dia berdalinya hiburan jadi kamuflase kata-katanya ambigu padahal ya hiburan itu boongan maksudnya jadi emang miris sih tapi gini bang itu antara miris dan gimana ya karena tayangannya gitu rame banget iya bener penontonnya rame nah selama kan kayak misalkan nih lu bikin roti yang enak banget ga laku lu kan ga bakal bikin roti yang enak banget itu lagi betul ketika lu bikin roti busuk dengan biaya yang minim tapi malah laku mendingan bikin roti busuk kan iya iya nah masalah mirisnya masyarakat Indonesia suka dibodoh-bodohin yang kayak gitu kebanyakan tapi alhamdulillah belakangan ini juga kebanyakan masyarakat Indonesia yang ga suka hal-hal kayak gitu juga karena udah ketahuan boong semua nah mencemarkan nama baik agama itu lho parah parah banget iya iya kacau-kacau tapi berkat bang Marcel juga sekarang Indonesia saya lihat nampaknya sudah makin berkurang tuh yang seperti itu ya iya alhamdulillah sudah penontonnya kecil penontonnya kecil iya gua ngeliat beberapa akhirnya banyak yang mengakui channelnya hanya bohongan doang hanya hiburan doang hanya settingan doang ya alhamdulillah sebenarnya gua pribadi gini lu ngebuat konten boongan kayak gitu gak masalah karena semua hiburan kan semua yang lu lihat di TV ya boongan doang emang hiburan okay film horror juga bioskop boongan iya kan itu film horror hantunya boongan sebenarnya gak apa-apa bikin boongan tapi ya gua berharap penonton lu tahu ini boongan doang jangan sampai ini dianggapnya asli beneran lompat-lompatan begitu itu dianggapnya asli beneran iya gak ada guys gak ada itu acting-acting lompat-lompatan doang kayak wih bisa lojok itu gak berhenti itu acting doang anjir iya bener semua sudah terjawab di konten bang marsil itu banyak sekali edukasi yang bisa kita lihat bisa kita tiru itu yang tentunya mendidik warga Indonesia lah biar berkembang lu ayo lah kita bisa daripada membodoh-bodohi mendingan kita berkembang bareng lu punya punya kalian apa sharing ke orang punya kalian apa daripada lu bikin berdali hiburan dengan kedok agama biar lu dianggap sakti kan mereka-mereka ini brengsek ya mereka bilang gini loh saya kan gak pernah ngomong saya sakti lah tapi lu buat settingan yang memperlihatkan lu sakti kan goblok ya iya bener-bener iya kan kayak misalkan gua bilang ya kan gua gak pernah bilang gua bisa main sulap tapi gua di kamera nih liat gua main sulap lah itu kan goblok gitu sama-sama aja lu bilang gitu dengan lu melakukan settingan itu lu mengakui lu pengen diakui sakti gitu kan gak ada guys kayak gitu tapi mereka-mereka kacau gitu kan otak sakit kayaknya otaknya sakit otaknya sakit emang gak pernah bilang tapi dibuat anjir aduh emang luar biasa sih bang marsil ini teman-teman bang tadi kita boleh keatas gak bang? kita sambil lihat yang disini tuh terkenal emang kuntilanak merah yang suka nongol diatas berarti ada orang-orang yang masih kesini nih iya iya tapi kosong suara apa bang? duduk nah ini katanya pusat gantung dirinya disini nih iya betul kemungkinan disini nih katanya disini atau disekitar sini gantung dirinya asih itu gak boleh nyebut asih disini gak boleh nyebut asih tapi disebut gak boleh nyebut asih tapi di kata larangan itu udah disebut ya ini disini oh disini ya dan ya udah gak ada apa-apa juga tapi warga sekitar sini sempat mempercayai kalau maksudnya rumah ini beneran angker gitu yang bang marsel rasain disini gimana bang? iya paranoid kalau lu sendirian dateng kesini paranoid imajinasi lu pasti main tuh iya ya mau gak mau deh lu mau gua gak percaya gak percaya pasti paranoid ada bunyi klotek hantu pasti gitu sebenernya kayak gitu bukan beneran ada jin tapi kepanikan kita sendiri yang menciptakan hal horor tersebut betul nah itu teman-teman gak ada apa-apa bener sih iya ya sayang aja nih bangunan suas ini gak diurus bayangin lu jadi kamar 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 jadi berapa kamar nih buat kosan kayak mendadak gua kalau beli ini gak mau tapi kalau dikasih mau gua renovasi gua renovasi gua jadiin kalau gua sih gak jadiin kosan ya gua ada impian yang belum tercapai tuh pengen jadiin ini kayak lantai atas nih game-game timezone gitu model-model gamework bagian bawahnya kayak tempat jajan-jajan gitu ada impian itu tapi belum kalau ini dikasih gua bikin ini amin kita aminin teman oke pada intinya teman-teman cerita itu memang dibuat manusia dan manusianya sendiri saja gitu yang mau percaya atau tidak gitu itu lah itu tapi parahnya kasihan yang punya tanah nih bang ya kan harganya jadi turun dengan mitos-mitos kayak gitu kan dengan kejadian kayak kemarin di Ciputat sini betul di Ciputat di apartemennya ada dua orang yang pasangan bukan suami istri sih pasangan pacaran dia dilarang orangtuanya dua-duanya untuk melanjutkan hubungan dia bunuh diri di kamar apartemen itu kan itu harganya jadi turun tuh apartemen makanya lu yang mau bunuh diri jangan di rumah dah di pinggir danau gitu loh kalau di rumah orang di bangunan orang harganya turun lu yang berbuat orang yang rugi ini rumah mewah gini nih saya tuh tangganya aja iya bener ini mewah teman-teman mewah banget ini ini khas-khas jaman dulu banget nih ukirannya ya ordengnya burung nyampe ukiran-ukiran lukisannya burung juga jaman dulu ini jadi teman-teman kita ditemani bang Marcel sengaja tadi Denny bikin opening di depan karena bang Marcel masih di dalam gitu iya iya bang sedikit buat teman-teman yang mungkin sering nonton channel Denny dan sebagian besarpun penonton bang Marcel juga ya sedikit maksudnya untuk menyadarkan sama seperti apa yang dijabarkan bang Marcel ee buat yang suka horor-hororan gitu dan percaya 100% apalagi sampai nyari-nyari kontaknya si orang-orang tersebut pengobatan gini bro jangankan orang-orang kayak gitu ya gua aja yang terang-terangan gak percaya banyak yang ngontak untuk pengen pengobatan ke gua kan aneh aneh semua orang Indonesia kalo gua jahat nih gua jahat nih gua tinggal bilang iya doang gua mainin trik-trik kayak transfer penyakit ke kambing, transfer penyakit ke sapi ke kelinci itu kaya gua sebenernya kalo mau jahat mah ya tapi gak tega gua cuma nih pokoknya yang lu liat di youtube yang lu liat di tv mau dia pakaiannya agama mau dia pakaiannya budaya kan kedoknya itu kan terus horor-hororan ceritanya bisa merasakan-merasakan bisa tutup mata gambar sulam trik, cuma kalo dia pake jazz kayak gini dianggapnya komentarnya ah itu mah trik itu mah keliatan tuh penutup matanya tapi kalo udah pake budaya bawa-bawa agama dianggapnya asli wadahal alatnya itu-itu juga alatnya itu-itu juga gua punya salah satunya petir ya alatnya yang tutup mata itu loh bang yang buat gambar-gambar gua ada, banyak jenisnya itu mau ditutup pake koin koin solasi terus kain lagi mau ditutup aluminium foil ditetesin mata kita pake lilin itu semua teknik tekniknya ada yang profesional ada yang standar-standar aja gitu wow, lengkap sekali kalo konten horor gini sebenernya lu harus buat tim bro harus 4 minimal yang pertama yang kurang-kurang ngeliat oke oke yang katanya punya kemampuan indi crot terus yang kedua lu harus ada yang pura-pura bisa gambar nah itu yang gambar-gambar nantu yang ketiga ini yang keserupan-keserupan yang keempat adalah orang yang mengiyakan dari orang-orang tiga ini oh betul jadi ceritanya ya iya saya merasakan juga iya memang ada saya dapet denger-dengar suara kakek-kakek cuman mengiyak-iyakan nulang tugasnya jadi seolah-olah itu beneran itu penontonnya banyak yang kayak gitu tapi gak mau bang denny mah channelnya emang begini-gini aja aneh banget bang kalo lu nyadar nih kalo lu tau behind the scene dari pembuatan konten-konten kayak gitu ya acara-acara tv kayak gitu itu lu kan misalkan keserupan kok keserupan tau angle kamera anjir iya ya, iya betul-betul lu pikir emang itu lighting terbang itu ada yang pegangin begini anjir lighting 2 ada yang pegangin begini nih gede-gede kameramen ada 3 wajib masa iya itu angle kok tau keserupan kenapa engga keserupan tau angle kamera anjir iya betul itu kalo kita mikir nalang kita kan gitu aneh okelah bang Marcel thank you banget ini kita semuanya udah dapet pelajaran baru tentunya dari bang Marcel ya iya oke teman-teman jadi mungkin seperti itu aja jadi malam hari ini Denny Alhamdulillah ketemu sama sang idola gitu dulu kuntilanak merah malah ketemu puslam merah hahaha ketemu puslam merah awalnya nonton di handphone sekarang bisa nonton di depan langsung bukan lagi di sebelahan sebelahannya salam buat warga Tegal bang oh iya salam untuk teman-teman Tegal kebetulan gue keturunan Jawa juga Wono Giri tapi oh Wono Giri ya iya salam sehat terus dan bahagia terus widih ya salam gitu bang ya salam ya salam oke guys segitu aja terlaku kasih banyak Denny Pamit undur diri seperti biasa wabillawilloo tokiq wal lidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Bye